hai 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 sistem lagi dua penelitian suka hero nya tapi kita nggak tahu siapa yang memenangkan yang bakal ini menjadi 2-0 atau nggak kita langsung dan Oke kita bakal masuk di game kedua antara victim melawan Aura Blast yang dimana satu poin sudah diungguli oleh victim yang game ketiga mungkin apakah ini bakal masuk ke game ketiga dengan Aura Blast punya bukan kedudukan atau victim e-sports akan melaju dengan mulus 2-0 ya dan disini sebetulnya banyak sekali disable yang dimiliki oleh Aura Blast ya dia punya Chow dia punya dari Esmeralda dia punya Star Moon gitu kan Arminotor juga makan ini Oh dari mid lane juga udah kelihatan sangat krusial ya Apakah bakal nyolong buff enggak dia bakalan bermain aman tentunya menjangling juga terus bakal kebap dulu habis itu kayaknya kita kembali ke mid baru ngambil satu gold buff nanti iya sebetulnya kalau misalkan mau di agresifin pun Harith juga bukan hero yang oke gitu kan kalau emang untuk perang di awal walaupun emang damage bakal sakit tapi tetap aja kalau untuk dapetin kill di awal tuh agak sedikit sulit aja Oh dia bakal mau ngambil langsung jungle hijau juga di bawah Oh no mau coba nge-contest dari gold buff nya yang lagi coba di setup masuk magic time kali ini coba dikejar clover yang berhasil namening gold buff nya coba dikejar lagi nggak bisa kabur si tim first block diambil oleh darkness ntar alus lu lu lari nya tapi ini lumayan lah dari awal yang bagus gitu kan karena gold buff nya juga berhasil diamani di top lane sepertinya sudah di jet kundu buat kabur yaps oh rainbow juga udah berhasil ngamanin dari gold buff nya rainbow emang salah satu pilot hayabusa yang cukup handal ya masalahnya disini yang harus kita hati-hati adalah granggar ini dia punya damage yang sakit banget bahkan hayabusa yang kita tahu dia gak bakal tanki-tanki amat di depan dari hayabusa dan itu menjadi bahaya juga top boots on my way bakal coba loko ke rotasi enggak ah on my way juga salah satu hero favoritnya ya lolita maksud gua ntar bakal jadi merupakan salah satu hero favorit dari on my way sendiri hampir di top lane bakal coba di block dari minion wah disama shadow kill juga ya wah ini nih ada di clover dia gak mau bermain dengan santai gitu terus menerus turtle coba untuk di set up lagi udah nyalain rage bar dari darkness moyang kuri juga konek karadu air sekaligus polisar pun langsung bersih dapetin guinevere simting langsung coba lokal turtle bisa diambil apa enggak enggak rupanya berhasil di amatin oleh aura bless mundur langsung dari on my way balik lagi farming mereka tahu ini belum saat yang tepat untuk melakukan kontes ke arah aura bless iya bahkan tadi dari hari pun dia gak keluarin zaman force gitu kan iya belum belum saatnya gitu kan belum belum ada di waktu yang tempat sehingga yaudah mendingan kasih dia daripada terlalu banyak korban terus kita yang udah rugi gak dapet turtle makin rugi lagi kan banyak kill ini dari victim waduh waduh buffnya coba digangguin masukkan darter berhasil digocek dari polistar munyak enggak berhasil dicolong ya sama maksudnya gak bisa dicolong sama clover masih nyamanin sama hayabusa rainbow soalnya emang dia punya quad shadow gitu kan dia bisa balik lagi shadow retribution balik lagi belum level 4 dari on my way ah kita sudah level 4 juga udah punya domain on blast akhirnya adanya crowd tambahan tapi bottom lane tiga lawan satu sebetulnya gak bisa dicolong sih harusnya sih cuma gold buff tuker satu turret enggak bakal coba di defense juga top lane shadow kill keluar akhirnya belum selesai ya shadow killnya langsung balik lagi dia ke quad shadow di belakang kan wuuh charge waduh nih mau name blastnya kena satu hero sih tapi ada rapsodi juga keluar mau kemana rainbow tidak punya lagi shadow kill suriket 2 dragon keluar karena on my way datang dari sanji di belakang juga udah desain siap lakukan zaman force muncul karena darkness coba dikejar one charge yang bagus coba dikejar lagi dari roktor berhasil dapetin 2 kill kali dari victim esports hati-hati absorbnya sangat banyak dari esmeralda ini tanki parah sih bener banget terlalu tanki dari clover wih rainbow suriket lagi shadow kill keluar ada synchro vision juga suriket lagi tapi belum bisa dapetin kill turutnya juga gak berhasil diambil nih turutnya juga gak berhasil diambil nih siap turutnya gak berhasil diambil masih utuh sih sama salah satu sama lainnya masih utuh masih sama sama oke paling yang di top lane punya victim yang udah mulai lecet turtle lagi bakal coba di setup lagi oleh victim esports mau coba di jagain juga oleh sanji porof sedikit kasih damage karena turtle udah mulai berdatangan dari doroblase tapi cukup telat zaman force nya sempet keluar soalnya kalau udah di zaman force pasti cepet banget sih dari turtle juga gitu kan nah ini gak akan di fight sama victim harusnya wild charge kabur dari sanji poli starmoon untuk bersihin minion juga karena poli starmoon kodonnya gak terlalu lama sih dari grok dia tetep buka vision terus bener di top lane dari jeet kundo ah sunpo tadi seperti dari chow ngejerkan hayabusa turutnya udah berhasil diambil di top lane dan akhirnya ada turutnya hancur ya dibuka oleh aura blase yang berhasil mendapatkan turutnya victim that's sonata coba untuk mencuri buff nya weh falling starmoon kesiapa gak jadi ya dia mencari target gitu kan siapa nih yang kira-kira emang oke untuk dilompatin terapa emang tidak ada jadi ya udah gak masalah juga falling starmoon gak lama-lama amat gitu iya kodonnya gak lama si inting masih bakal berduel dengan tamus ya oke buat buff nya mencoba di set up mungkin cuma udah mulai rame sepertinya pada ke bottom lane coba ngamarin dari goldcraft si inting synchro vision datang dari harith sans ada minotaur juga rage bar nya lagi bakal coba keluar udah jadi calamity reaper udah gede nih udah siap geprek tapi gold buff nya bakal dicuekin bakal dikasih karak clover cuma untuk mencari target yang bisa untuk diinisiasi dan rainbow juga masih dapetin satu turret juga di top lane nice pace juga sebenernya ah cuma bakal threat turret sebenernya yip threat turret dia di bawah high boost nya masih cuek dia ya dia bakal masih farming tapi dimit juga bakal di tuker ya damang force udah keluar biar cepet juga dapetin turretnya biar gak rugi-rugi banget kembali lagi game yang cukup pasif ya lebih ke arah objektifnya doang yang kuat tapi depo dari segi kill itu agak sedikit minim dan network yang berbeda tipis oh awas inting bakal coba nge fight back sedikit kali ini tapi gak bisa esmer ada dan juga tamus ya terlalu perih damage nya gak bisa kemana-mana emang karena slow yang udah parah sih tadi kan kalau kita lihat ada dari tamus juga di PS yang sakit waduh siap jamang force udah ready sebenernya dari suns siap set up darah turtle dia bakal mau ngamanin turtle nya raptor juga datang jitkundo cabut kali ini daron mawe charge siap colong turtle gak bisa jamang force keluar ada nemo 16 juga 2 f dragon keluar wah charse sangat bagus sekali dikejar oleh harit masih bisa selamat serius enggak harus tumbang dari minotaur nya tapi harit di depan gak punya lagi zaman force terjapit dia bisa fight back enggak tapi udah datang juga shadow kill keluar oh nooo begitu juga dengan esmeralda 3 tuker 1 ini sangat worth untuk victim walaupun dimana turtle nya berhasil diambil tadi oleh tamus ya cuman itu gak masalah karena emang dari victim dia hanya kehilangan satu harit yang sempet buying time sangat lama dan akhirnya fight back yang lumayan bagus dapetin 3 kill ini udah bagus sih climate reaper coba untuk bikin concentrate energy dulu mungkin sebenernya harit tuh banyak tipe ya dia bisa ambil yang life kill itu doang tuh pilok doang terus dia bikin item lain gitu kan tapi ada juga yang dijadiin sebenernya emang life kill dari harit itu emang udah kenceng banget sih walaupun cuman kayak gitu kan dari rainbow kalo liat network nya kayak sekali bro iya rainbow yang bener-bener free ya bisa di bilang iya dia free banget dapetin satu turret terus dapetin kill juga gitu kan waduh molten side coba galak kali ini dari pilih senpai dimajuin lagi dicoba galakin juga pake shuriken ya cooldownnya gak lama pagi kalo udah ngambil buff bahkan ini yang harus diberhati-hati adalah tamusnya iya bener kan bisa banget buat di kill ada BOD kan oracle oh dimajuin rupanya tamu shadow kill sakit banget lo liatkan inferno nyala tidak berkutik woi volistar munya gak kena gak bisa mendapatkan kill dari clover harus fokus karaminion terlebih dahulu ya untuk ngereset lagi tapi itu red bottom line hasil dihancurkan juga oleh victim ambil gold buff dulu dari rainbow bakal kembali lagi ini agak ngeri di haritnya sih iya karena dengan haritnya yang demasnya udah sangat gede gitu gak ketahan bro nah ini harus hati-hati juga dari esmeralda ya mulai bertedul rainbow nah dibukain visionnya shuriken lagi keluar quad shadow waduh red shell udah dinyalakan coba dikejar minong fury keluar waduh masih bisa quad shadow kabur datang dari harit zaman force harus sembah dari minotornya next target esmeralda juga harus spawn down ya mundur dikejar terus di blok mungkin sanji enggak datang lagi balik lagi dari phoenix senpai rasi dapetin 2 kill gak menukar siapa-siapa tapi di mid juga objektif akan coba diambil gak bisa fokus ke lord dulu nah ini lord cepat banget sih cepat banget lord yang dilakukan oleh victim e-sports zaman force keluar mempercepat pengambilan lord dari victim e-sports rasi diamankan bertiga ruang cukup ya diatasnya didorong dulu aja minionnya wey maju magic tameng gak kena galak banget sih rainbow ini dan udah jadi ini juga blood last axe juga dari hunt tadi semakin anak lagi untuk suspend lebih lama dengan adanya spell life till namun disini ketika lordnya udah datang sih wah ini udah menjadi kesempatan yang sangat baik untuk victim jika dia emang pengen masuk gitu kan ngancurin turret ketiga atau bahkan nge-end gamenya ini udah satu kesempatan tapi disini kalo kita liat-liat dari hunt ya grangernya dia lebih fokus farming ya tadi ya iya dia fokus farming dulu karena emang damage dia tuh belum cukup kas dia mau ngasih follow up damage juga gak seberapa gitu mendingan dia farming dulu sehingga dia udah dapet item dan emang follow up damage nya cukup baru dia ikut class ns battle oh apokalips sinting life till yang makin gila ada ns battle juga ini juga bakalan gila dan rainbow damagenya awas rough flow di hati-hati kuat shadow so di ken lagi gila split push nya cukup baik sih iya concentrate energy dari harith udah keluar tapi lordnya di bawah udah mulai masuk ke turun ketiga bakal coba di defense oleh aura bless maju waduh 2 dragon masuk ke arah croc di mana bless nya juga connect voli starbun gak kena kerasnya siapa tapi turun ketiganya udah hancur wah ini ini bahaya sih sebenernya banyak sekali ultimate zaman force datang minual fury siap buat di fight back kali ini ada posisi yang free sebenernya dari harith wajar yang bagus berjalan berjalan berjil karena minotaur dikejar lagi hayabusa dari rainbow terlalu mengamuk maju waduh buat shadow suriken oh no ada shadow kill juga wipe out langsung fokus ke kristal dan 2-0 untuk aura oh no victim sorry iya victim in sports 2-0 bener-bener gua gak tau kan dimana kali ini aura ngelepas harith karena victim sebenernya itu udah ngeri sih walaupun emang dia punya SM ya terjadi iya maka abone baca